Kondisi pemilihan umum atau KPO Provinsi Riau sudah menetapkan 33 pasangan calon kepala daerah di 9 daerah kabupaten dan kota di Riau yang melaksanakan pemilihan kepala daerah 2020. Dari total calon itu, 1 calon bupati Kuantan Singingi nomor urut 3 dinyatakan positif terpapar virus corona. Halim yang berpasangan dengan kompensi pada Belkada Kuantan Singingi dinyatakan terpapar COVID-19 setelah hasil uji swab di labur biomakuler Arifin Ahmad menunjukkan positif corona. Adanya calon bupati yang terpapar virus corona, KPO Provinsi Riau menyebut calon tersebut harus mengikuti karantina kesehatan yang tidak bisa mengikuti kapalnya tatap muka dan pertemuan terbatas. Iya, di Kabupaten Kuantan Sing itu posisinya dia pasca penetapan paslon. Sementara yang tadi kita cerita itu kan memang di posisi pra ya sebelum penetapan paslon dan sudah melewati tahapan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan berkas-berkas. Nah, sementara yang di Kuantan Singingi ini kami dapat kabar salah satu paslon calon bupati memang dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19. Tapi posisinya sudah ditetapkan sebagai paslon. Sehingga pada saat ini beliau tentu saja harus mengikuti karantina kesehatan, tidak bisa mengikuti kampanye tatap muka seperti dialog tatap muka atau pertemuan terbatas. Karena posisi dia harus karantina terlebih dahulu. Diketahui sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah, ada dua bakal calon dari kedua kabupaten yakni bakal calon bupati Rokan Hilir dan bakal calon wakil bupati Kepulauan Meranti yang dinyatakan terpapar virus corona. Namun, dua calon tersebut dinyatakan negatif corona sebelum penetapan pasangan calon. Saya Wino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.